Eksmentan Syahrul Yassin Limpu atau SYL meminta sejumlah tokoh bahkan hingga Presiden Jokowi untuk bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan yang menimpanya. Bahkan pengacara SYL Jamaluddin Kudubun mengatakan pihaknya telah mengirim surat terkait hal tersebut ke Jokowi. Permohonan surat serupa juga dikirimkan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Wapres ke-6 dan ke-10 Yusuf Kala. Jamaluddin menyampaikan hal itu saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat 7 Juni 2024. Ia mengatakan telah bersurat secara resmi ke Presiden dan Wapres. Menurut Jamaluddin, tokoh-tokoh tersebut mengenal SYL lantaran kliennya, merupakan mantan pembantu Presiden. Jamaluddin pun mengklaim, SYL pernah berkontribusi Rp2.200 triliun setiap tahun kepada negara selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Meski begitu, ia mengaku tetap mempersiapkan saksi meringankan lainnya. Walaupun, pihaknya tetap berharap Presiden Jokowi dapat turun tangan, memberikan klarifikasi kepada publik. Sebelumnya, SYL diduga menerima uang sebesar Rp44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam aksinya, SYL juga turut melibatkan sejumlah anak buahnya, yakni Muhammad Hatta, Kasdi Subagiono, Imam Mujahidin Fahmid, dan Panji Harjanto. dan jugaristana mengkori Lady Harjanto. Dalam aksinya, Shimizahid.